Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh Hukmat Kedudak Sanawan keempat Malunya oknum polisi ini disoraki ibu-ibu karena tak hafal Pancasila saat memimpin upacara Kejadian ini viral di media masa setelah diunggah Awalnya seorang anggota polisi ini memimpin upacara dan kemudian membacakan Pancasila Karena grogi, polisi itu mendadak tidak hafal Pancasila Alhasil ibu-ibu yang menyaksikan kejadian itu langsung menyeraki sang polisi Dalam video beredar dituliskan narasi sang polisi tak hafal Pancasila Awalnya seorang anggota polisi memimpin membacakan Pancasila Ia terlihat mengenakan seragam dinasnya dan mengenakan kopia hitam Awalnya pembacaan Pancasila silap pertama dibacakan lancar Intonasi polisi pun tegas membacakan silap pertama Pancasila tersebut Kemudian lafal Pancasila tersebut diikuti para peserta yang terdiri dari ibu-ibu Lalu polisi itu melanjutkan membaca silap kedua Namun pada saat membacakan silap kedua sang polisi tampak grogi hingga ia lupa silap kedua Seketika suasana khidmat para hadirin Riu karena sang polisi salah mengucapkan silap kedua Sang polisi itu pun disoraki para ibu-ibu Diketahui silap kedua tersebut seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab Sementara sang polisi melafalkan persatuan Indonesia yang merupakan silap ketiga Saat terjadi kesalahan sang polisi tampak sadar dirinya salah dan meminta kesempatan untuk diulangi Sang polisi itu pun mengulangi membacakan Pancasila tersebut Awalnya pembacaan Pancasila itu berjalan lancar Namun sang polisi kembali melakukan kesalahan saat membacakan silap keempat Ia melupakan membacakan silap keempat hingga membuatnya kembali disoraki ibu-ibu Meski begitu, sang polisi akhirnya berhasil menuntaskan pembacaan Pancasila tersebut hingga selesai Dalam keterangan peristiwa polisi tak hafal Pancasila tersebut dialami oleh seorang anggota polisi Polsek Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah Namun tak dijelaskan keterangan waktu dalam video tersebut Kini video tersebut viral mendapat sorotan warganet Selamat menikmati! Selamat menikmati!